this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel kailmanhwa sebelum menontonnya lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya, biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip, ujajan mimin, oke mimin nge-review aja nih guys, si jangje cemburu nih guys pas anaknya bilang kalau dia ketemu sama cowok yang mirip sama si jangje liu-liu beritahu ayah apa yang terjadi saat kamu keluar tadi malam seperti ini ya, diceritain nih diceritain nih jadi pas itu kan si sufu dihadang tuh terus si sufu bebasin anaknya, suruh biar itu guys, apa namanya, manggil polisi akhirnya kan dia bisa minta bantuan tuh sudah terlambat bagiku untuk merasa kasihan karena diintimidasi seperti ini di luar sudah larut, kamu harus tidur sekarang kamu akan membawa liu-liu kembali ke kamarnya yang jangje cemburu, tapi aku merasa dia juga sedikit agak marah kamu tidak ingin bertanya apa-apa lagi kata si sufu nih guys mengapa wajah jangje begitu mendung dan tidak menentu? luka yang senjue dan intrusi tiba-tiba pria berwajah bekas luka seperti apa yang terjadi malam ini tidak seserhana karena sesudah pasti bukan kebetulan katanya gitu guys hari ini adalah hari operasi si resmi film tersebut katanya ini si sufu udah bangun nih paginya nih guys man-man sudah menyewa venue melalui kontraknya jadi aku harus pergi ke venue dengan cepat kayak mobil van gitu deh venuenya gitu kayak mobil van mobil van yang biasa dipakai artis-artis gitu loh guys oh iya aku kirim pesan ke enro dulu tidak tahu apakah senjue sudah mengirimnya pulang dengan selamat atau belum gitu guys tuan muda kekasih baru kota kekaisaran terungkap dia adalah bos di belakang layar berita harus memacu pada senjue katanya gitu guys apa terjadi sesuatu pada mereka berdua ini jadi topik berita utama nih guys si enro sama si senjue tidak tergantung pada apa yang terjadi tadi malam mungkin tuh hanya kebetulan jadi mereka menginap di hotel dengan alasan lain katanya guys ibu apakah kamu sudah bangun saatnya kita berangkat ke lokasi syuting kata liu-liu nih guys eh kupingnya si jangan aja ditutup nih guys biar nggak kedengeran keberisikan suaranya si liu-liu guys dia biasanya sibuk dengan pekerjaan dan jarang ketiduran biarkan dia tidur nyenyak kasihan juga dia kali ya guys aku akan pergi ke lokasi syuting sampai jumpa nanti malam mwah katanya gitu guys dia bener-bener membuatku tidak bisa tidak mencintainya katanya gitu tapi oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment you will bye 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 bye